Selamat datang di Rinjani Kreatif Media Info kali ini datang dari Sekda Provinsi NTB Anggaran pemilu 2024 dipangkas 50% dari usulan Dikutip dari media Lentera NTB Anggaran penyelenggaran pemilihan umum tahun 2024 mengalami pemangkasan 50% dari yang diajukan Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB lalu Gita Ariyadi di Mataram tanggal 11 Juni tahun 2023 Dari usulan Rp377 miliar, kita pangkas 50% kata Sekda Mamik Gita Proposal yang disampaikan KPU, kata Mamik Gita, masih menggunakan sistem penganggaran masa pandemi COVID-19 Sehingga lalu Gita meminta kepada KPU untuk melakukan peninjauan ulang karena perkembangan COVID saat ini dinyatakan sudah tidak ada Perkiraan KPU Rp377 miliar Karena ada COVID-19, tapi kan dinyatakan sudah tidak ada Sementara skenario penyelenggaraan pilkada di masa COVID-19 seperti pembelian APD dan lainnya dikeluarkan, jelasnya Lebih lanjut, untuk menindaklanjuti proposal usulan tersebut Sekda NTB bersama seluruh sekda, sekabupaten kota mengadakan pertemuan untuk menyepakati item-item pembiayaan Hari ini kita bertemu dengan seluruh sekda sekabupaten, kota di NTB untuk menindaklanjuti proposal dari kesepakatan item itu menjadi nominal uang yang harus kita siapkan Imbuhnya Terhadap kinerja penyelenggara pemilu, sekda NTB mengapresiasi dan mensupport keaktifan KPU dan Bawaslu dalam menyiapkan penyelenggaraan pemilu 2024 yang optimal KPU dan Bawaslu secara internal juga tengah berupaya untuk menuangkan item-item itu menjadi nominal Jadi penyelenggara bekerja, kami pemerintah support bekerja menyiapkan tutupnya Terima kasih telah menonton!